selamat menikmati hubungan timbal balik pak hubungan timbal balik oke boleh terima kasih ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dalam suatu lingkungan oke terima kasih terima kasih tadi Nabi dan Naji Eji luar biasa sekali jawabannya ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dalam suatu lingkungan nah di berita ini dikatakan bahwa seipat paus raksasa ditemukan mati terdampar di pantai seberangnya kita akan diskusi sejengah terkait hal ini kenapa kok seipat paus yang harusnya ekosistemnya dimana? tapi bisa muncul ditemukan mati di pantai kira-kira ada yang punya pendapat kenapa kok hal ini bisa terjadi? jadi menurut saya paus itu bisa terdampar karena di laut menjadi kotor dan makanan habis jadi paus terpaksa mencari makanan di tempat lain dan akhirnya terdampar di pantai luar biasa terdampar oke terima kasih tadi sudah dijelaskan oleh nakalpan dengan sangat jelas di dalam laut tadi penuh dengan sampah plastik maka ketika si paus buka plastiknya kira-kira gimana? si paus juga sampai terjadi seperti ini kasihan sekali ya seperti ini ya ini seharusnya tidak terjadi jika tidak ada sampah iya sekarang bapak mau diskusi perindangan apa yang dilakukan manusia sampai di laut menurunkan sampah juga karena banyak orang membuang sampah ke sungai sedangkan sungai bermuara ke laut pak oke dapat saya untuk ceritakan juga yang disampaikan oleh nakirana dan juga nakben kepedulian untuk membuang sampah pada tempatnya itu masih dulu tapi ada juga permasalahan yang lain tempat pengumpulan sampah yang akhir di daerah lokasi sudah gak bisa menampung jumlah sampah yang masuk setiap hari kira-kira ada yang punya ide selain dibuang di tempat sampah kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya sampah itu tidak mengukur seperti ini oke ada yang punya pendapat oke silahkan nakirana tidak menjadi gunung sampah lebih baik sampah ini kita sudah di daur ulang pak oke ada ide daur ulang pengumpulan untuk kirana bagus sekali ide nya nakirana tadi jadi supaya sampah itu tidak menggunung di tempat pembuangan sampah akhir itu bisa di daur ulang ada yang punya ide bagaimana cara kita mendaur ulang oke boleh ada nak lintang saya pernah lihat pak kalau sampah potong plastik bisa dijadikan pot tanaman oke tepuk tangan untuk sampah lintang oke bagus sekali tadi dari lintang jadi sampah plastik bisa berubah menjadi pot tanaman tadi sudah ada banyak sekali ide dari nak lintang kemudian dari najaran bahwa sampah plastik itu ternyata bisa diubah menjadi pendahangin yang memiliki nilai jual menjadi barang yang bisa kita pakai bukan hanya dipumpuk menjadi seperti ini baik anak-anak disini bapak sudah memiliki sebuah video yang menunjukkan proses daur ulang sampah plastik menjadi barang yang bisa dipakai atau bernilai jual kita saksikan bersama-sama teman-teman kalian sudah ngapain teman-teman jimpan kalian bahwa kalian mau coba ini soalnya berapa sampai plastiknya kalian jadikan udah eh kalian ingat gak pelajaran yang dibahas pada tutup kemarin yang ekosistem iya selain itu kita juga mempelajari bagaimana cara mendangurang sampah kalian ada ide gak sampahnya mau dijadiin apa halo anak-anak kalian sedang apa halo wabang-wabang wabang 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 kalian sedang apa disini oh kita lah ngomongin cara menggauh ulasan pak sudah ada ide mau dibuat apa sudah oke kalian kan sudah punya konsep yang harus selamat tadi ada yang buat taklah nisya ada yang buat bunga ada yang buat pajangnya ini juga hidangan sermen dan mobil mobil itu bagus banget jadi nanti bapak akan sampaikan ini kita buat project ya kita buat project P5 punya apa punya idin gimana kalau temanya fresh to craft ini yang bagus oke jadi jadi sampah bisa menjadi craft bisa menjadi sesuatu yang memilai seni itu ya rajinan yang terjadi setuju sekarang bapak akan meminta kalian untuk diskusi merencanakan dari mulai rancangannya mungkin mau membuatnya seperti apa terus kemudian butuh berapa banyak bahan yang diputuskan itu silahkan nanti disususkan sudah mengerti oke boleh silahkan dikasih kira-kira untuk satu orang berapa berapa sendok kiajipu gimana kalau nama wah jauh nah teman-teman kan kita ingin buat bapak bagaimana jika bisanya seperti ini kok gimana kalau ukurannya segitu aja boleh boleh tapi kira-kira kalau segera itu itu berapa ya mungkin 200 tutup kotak yaudah berarti kita kumpulin segitu ya iya tapi ini kan kita cari yang lain aja itu ada terima kasih ya itu ada 2 ayo lumayan ini dapat satu yang lagi es lumayan dapat tiga nih ini ini cerminnya ayo cipang pasang cermang disini ayo 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 aku aku sebutin ya aku sentok ya iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati